Intro Halo Sobat Sebuah Kelas 5 Manapun kata Semoga dalam keadaan sehat selalu Bertemu kembali Dalam pembelajaran tematik Yaitu tema ketiga Subtema ketiga Pembelajaran yang ke satu Kelas 5 tingkat sekolah dasar Ya di layar terlihat Ada seorang siswa Yang sedang Habis makan jajanan Dan merasa Pencernyanya terganggu Atau perutnya terasa sakit Nah itu adalah Menggambarkan bahwa Tempat jajanan yang tidak sehat Dan tidak bersih Akan mengakibatkan Gangguan sistem pencernaan Jadi Anak-anak harus Selalu hati-hati ya Jangan sembarangan untuk Jajan Dan pastikan Tempat jajan yang kita beli Itu harus dalam keadaan bersih Dan sebaiknya Dibawa bekal dari rumah Agar lebih sehat Karena orang tua kita yang menyiapkan Obat sakit perut PSP Pil sakit perut Ini adalah satu judul Dari sebuah iklan Elektronik Ya ceritanya ada Laki-laki satu Perempuan satu Dan lagi-lagi kedua Serta narator Oke kita coba baca ya Laki-laki satu Aduh Meringis sambil Menganggil perutnya Perempuan satu Makan yang tidak benar Membuat perut jadi tidak enak Ada laki-laki yang kedua Tidak bawa PSP ya Sambil tersenyum Memanggil obat PSP Narator Untuk gangguan perut Karena bakteri Makanan pedas Asam Dan gas Segera atasi Dengan minum PSP Dalam satu saset Pil-pil kecil alami Atasi Penyebab sakit perut Hingga kekloso Lagi-lagi satu Minta obatnya toh Lagi-lagi kedua Minta Beli Sambil tertawa Narator Perut tidak enak Pilih yang benar PSP Nah itu adalah Salah satu cerita Obrolan dalam sebuah Iklan elektronik Misalnya di televisi Gitu ya Nah Jadi Kita sudah dapat Menyimpulkan Isi dari iklan tersebut Adalah bahwa Pil PSP Dapat mengatasi Gangguan sakit perut Kemudian Kalau ditanya Keunggulan perutnya apa Yaitu Mengatasi gangguan perut Karena bakteri Makanan pedas Asang Dan gas Nah itulah Salah satu contoh Iklan Elektronik Salah satu tujuan iklan adalah Meyakinkan orang lain Agar menggunakan produk Yang ditawarkan Cara meyakinkan adalah Dengan mencandungkan informasi Keunggulan produk Dalam iklan Itulah tujuan iklan Sedangkan Cara menyampaikan iklan Yaitu Menggunakan bahasa yang singkat Padat dan jelas Menggunakan bahasa yang memikat Dan mengajak Dan menggunakan kata-kata yang positif Inilah tujuan Dan cara menyembakkan sebuah iklan Mari kita perhatikan Percakapan berikut Eh dok Wah Ternyata menarik sekali ya Kegiatan belajar kita hari ini Benny Iya dok Sedari tadi Aku memperhatikan Betapa asinya Kamu mengerjakan semua tugas Kamu sampai lupa makan siang ya Eh dok Oh iya Benny Aku sampai lupa Bahaya nih Maku bisa kamu lagi Padahal setelah ini Kita akan belajar sistem pencernaan Aku perlu energi Agar dapat konsentrasi Pada pelajaran berikutnya Benny Betul sekali dok Tugu memerlukan energi Yang didapat dari makanan Yang kita konsumsi Dan dicerna oleh sistem pencernaan Tentunya Ayo dok Kamu makan siang dulu Si Edo menjawab Baik Terima kasih Ben Sudah mengingatkan Benar sekali Apa yang dikatakan Edo Salah satu ciri makhluk hidup Adalah memerlukan makanan Makanan yang telah dimakan Akan diuraikan Dalam sistem pencernaan Menjadi sumber energi Komponen penyusun sel Dan jaringan Dan nutrisi Yang dibutuhkan oleh tubuh Salah satu sistem kompleks Dalam tubuh Adalah sistem pencernaan Nah Apa saja kah Bagian-bagian dari Sistem pencernaan pada manusia Masih ingatkah Kamu pembelajaran Mengenai organ-organ Dalam sistem pencernaan manusia Mari kita perhatikan Mengulas kembali Sistem pencernaan manusia Dalam video berikut Proses pencernaan manusia Dimulai di dalam mulut Gigi memotong makanan Kelenjar lidah Menghasilkan enzim Yang berfungsi untuk Menghaluskan makanan Agar mudah ditelan Kemudian lidah Mendorong makanan Menuju ke kerongkongan Kerongkongan adalah Suatu saluran seperti Tabung sepanjang 20 cm Yang menghubungkan rongga mulut Dengan lambung Di dalam kerongkongan Terjadi gerakan peristaltik Yaitu Makanan didorong dan diremas Agar masuk ke dalam lambung Proses ini Terjadi selama 5-6 detik Lambung memiliki 3 fungsi Yang pertama Menyimpan makanan Selama 2-4 jam Yang kedua Melumatkan dan Mencampurkan makanan Dengan aneka enzim Dan cairan asam lambung Yang ketiga Memasukkan makanan Kedalam usus kecil Atau usus halus Hingga lambung Kosong kembali Pankreas menghasilkan enzim Dan hati menghasilkan empedu Enzim dan empedu itu Membantu pencernaan Dan penyerapan makanan Di dalam usus halus Untuk usus halus Seperti pipa Berdiameter 3-5 cm Dan panjang 6-8 meter Di dalam usus halus Sat gizi seperti protein Lemak Karbohidrat Vitamin dan mineral Diserap oleh tubuh Kemudian Sisa-sisa pencernaan Yang tidak dapat digunakan tubuh Masuk ke dalam usus besar Dan air Serta mineral Diserap sampai habis Pada usus besar Terdapat bakteri Yang berguna untuk tubuh Bernama E.coli Yang berfungsi Untuk membantu Proses pembusukan Sisa makanan Proses pembusukan Sisa makanan Akan menghasilkan Kotoran atau fesis Yang kemudian Dikeluarkan melalui anus Nah Tadi sudah Kita tonton Tentang Sistem pencernaan manusia Tugas Buat lari Kasan singkat Tentang organ Yang menyusun Sistem pencernaan manusia Serta fungsinya Masing-masing Maksudnya adalah Kamu menyebutkan Organ-organ Pencernaan manusia Mulai dari mulut Rongkongan Dan seterusnya Kemudian Kamu Jelaskan Fungsi-fungsinya Lalu Ditulis Di dalam buku tulis Lalu dikirim Ke Bapak Ibu guru Baik Demikianlah Pembelajaran kita Kali ini Semoga bermanfaat Dan kita Ketemu kembali Dalam video berikutnya Atas perhatiannya Di ucapkan Terima kasih Sekian dan Terima kasih 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 telah menonton!